Veda Eka Pratama bikin bangga Indonesia Pembalap asal Gunung Kidul tersebut tampil cemerlang di negeri sendiri Tampil meyakinkan sejak latihan bebas hari Jumat, Veda Pratama berhasil meraih pole position saat kualifikasi Veda pun terlihat percaya diri menyongsong res pertama hari Sabtu Sejak start, Veda Pratama langsung gas pole dan berusaha ngacir di depan Usahanya berhasil tapi gagam, dia berhasil lepas dan ngacir dari rombongan Tapi sedikit gagah karena ada pembalap Jepang yaitu Odaki yang berhasil menampal ketat Veda Mau tidak mau Veda harus bertarung habis-habisan melawan Odaki Aksi saling overtake pun mewarnai sepanjang balapan Bahkan sekali kali harus bersenggolan Dan pada lap terakhir, Odaki yang menyerempat motor Veda Pratama harus melebar sendiri Hasil dari senggolan itu membuat Odaki tertinggal dari Veda hingga menyantuh garis finish Veda Pratama kini memimpin klasemen ASEAN Talent Cup dengan bekal 4 kali kemenangan Dan sekali podium posisi 2 Tentu saja prestasi Veda saat ini mirip dengan raihan Marquez saat muda Di saat Marquez masih kencang Saat itu Marquez hanya bisa juara atau podium posisi 2 Tidak pernah finish nomor 3 Dan Veda merupakan harapan baru bagi dunia balap Indonesia Jika sebelumnya pembalap Indonesia hanya beberapa kali podium Tapi Veda konsisten menang dan menjadi kandidat kuat juara Asia Talent Cup Semoga pemerintah memberikan dukungan kepada Veda agar segera promosi ke Mototei